Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Para pemirsa kita ketemu kembali dengan program Jatatan Bung Boni Anda masih bersama dengan Eko atau TV pada hari ini Oleh sebab itu marilah kita akan mengangkat satu tema Sesuai dengan berita atau kondisi yang aktual Bahwa beberapa hari yang lalu di Kota Terakan dan Indonesia pada umumnya Menyelenggarakan Hari Guru Juga bersama dengan Hari PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia yang ke-75 Nah pada kesempatan kali ini sesuai dengan tema kita Yaitu Guru dari masa ke masa Para pemirsa pada kesempatan Pantah hari ini Kita telah hadir dengan seorang sosok guru Yang lama berkecimpung Menangani, mengelola dunia pendidikan Dan insya Allah tentu khususnya masyarakat Kota Terakan Dan dimanapun Anda dapat melihat kami Bahwa beliau ini adalah seorang ibu Bu Haji Arinda Susanti Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Alhamdulillah sehat-sehat saja ya Selama beberapa bulan ini kan Masa di pandemi Covid-19 Apa kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama ini Bu? Ya kalau melaksanakan tugas seperti biasa Pak Uru ini karena sekarang saya sebagai pengawas sekolah Iya Khususnya pengawas SMA Jadi dengan kondisi pandemi ini juga Pelaksanaan tugas sebagai pengawas juga agak menyesuaikan ya Tidak langsung turun ke sekolah Tapi kita komunikasi lewat Zoom, lewat internet, lewat secara daringnya Apalagi sekarang kan ibu sebagai pengawas sekolah di SLTA dan SMA khususnya Tentu dengan kondisi Covid yang membuat kita juga tidak tenang Tapi di satu sisi kita harus memberikan pelayanan yang optimal Kira-kira yang sangat mengganggu dalam pembelajaran kita Atau pembimbingan dan pendampingan para pendidik di kota Terakan Bahkan untuk beberapa daerah yang ibu lakukan Apa masalah yang paling mendasar sekarang? Ya 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 Memang ada yang positif negatifnya ya Pak Terkait dengan penyesuaian kita dengan kondisi saat ini Memang karena semuanya serba dari Ya Ya interaksi yang sifatnya lebih humanis itu kan jadi lebih terbatas ya Ya Kita hanya bisa berdurut Rata muka itu lewat layar gitu ya 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 juga lewat suara saja Ya 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 Itu saja sih yang agak apa Agak Penyesuaian yang agak harus kita mau tidak mau kita jalani Walaupun Ya Rasanya lebih serb ya kalau bisa kita ketemu langsung Ya betul Bisa melihat langsung kondisinya ya Ya apalagi kalau kegiatan-kegiatan yang sifatnya ekstra kurkuler ya Atau ada kegiatan khususnya untuk yang harus ketemu Ketemu kemudian ada yang harus diperagakan Didemonstrasikan khususnya untuk di laboratorium tentu mungkin jaga Ya Ada kendala kita bu ya Ya Nah bu ini kan baru-baru ini kita baru saja memperingati hari guru sekaligus hari Apa namanya hari PGRI yang ke-75 tentu Ada kenangan-kenangan yang telah cukup lama Ibu sebagai seorang pendidik khususnya di Kota Terakan Apa kira-kira yang makna daripada hari guru dan hari PGRI ini bagi Ibu Ya Jadi Saya mengajar mulai tahun 1992 ya Pak Bumi Iya Jadi era yang sempat saya lakukan sebagai pendidik itu Tahun 90-an kemudian kalau memasuki tahun 2000-an Dan tahun 2010 sekarang 2020 Karena sudah hampir 30 tahun yang mengguluti sebagai dunia pendidikan Jadi sekarang kita bisa flashback gitu ya Pak Iya Perubahan dari masa ke masa itu Iya Cukup sangat jauh bedanya ya apabila kita bandingkan kondisinya pada waktu 28 tahun yang lalu Dengan kondisi yang saat ini Itu Banyak sekali terjadi perubahan-perubahan Dan saya kira itu wajar sekali ya Pak Bumi Iya Karena Dunia ini berubah begitu cepat Iya Oleh sebab itu Mau tidak mau pendidikan ya harus berubah juga Iya Tapi ini merupakan suatu kemajuan Bu ya Kemajuan Bahwa yang namanya perubahan pasti terjadi Betul Kemudian tuntutan itu pun juga terjadi dan terukur Kecuali yang yang pasti adalah kematian juga ya Bu ya Iya Kemudian Bu kalau kita lihat dari pola dan sistem ini yang berubah-berubah Kira-kira apa yang sangat mau juga menjadi kendala bagi kita Atau ada hambatan-hambatan lain Bu yang pernah Ibu rasakan Yang jelas perubahannya memang terutama karena ada perubahan di teknologi informasi Informasi dan komunikasi ya Pak ya Iya Jadi kalau dulu itu guru betul-betul menjadi satu-satunya sumber Sumber belajar Iya kan Jadi sehingga otomatis karena guru menjadi satu-satunya sumber belajar Iya paling kalau dulu itu masih ada didampingi oleh buku teks yang juga satu-satunya ya kalau dulu itu Jadi selain itu dunia anak-anak pada zaman dulu itu tidak terlalu dibanjiri dengan berbagai informasi yang begitu cepat Karena TV-nya aja cuma TVRI misalnya Iya ya TV swasta juga masih sangat terbatas Iya Yang dilihat anak-anak itu masih tidak terlalu banyak Sehingga betul-betul menggantungkan dirinya untuk ilmu di sekolah itu ya dari guru Iya Cuma sekarang semakin maju teknologi informasi dan komunikasi maka semakin bergeserlah peran guru dalam arti sebagai sumber belajar itu tidak menjadi satu-satunya Ini akan berkurang Tapi kan Bu ada angkapan juga bahwa guru itu bukan orang hebat Tapi kalau mau jadi orang hebat harus berguru dulu Nah gimana Bu Nah gimana Bu Sekali Jadi Yang menjadi peran penting guru sebenarnya kalau dulu mungkin sebatas artinya sebagai satu-satunya sumber belajar ini kan terkait dengan materi ya Iya Tapi sebenarnya Sebenarnya satu peran guru yang tidak tergantikan adalah dia menjadi contoh Contoh yang baik bagi anak didiknya itu yang paling penting Iya Jadi saat ini walaupun teknologi maju demikian besar sumber belajar itu bisa didapatkan dari mana-mana saja Sekarang ternyata saya sering lihat di WA-WA itu gimana caranya orang tua itu memberikan pendampingan terhadap anaknya Bahkan ternyata mereka mengalami masalah ya Mereka tidak sabar, tidak tekun, kemudian mereka sering juga bahkan emosian Nah bagaimana menurut ibu-ibu, terutama yang namanya anak ISD ini Seperti anak ISD atau anak-anak yang dipendampingan pada usia pendidikan usia dini ya Iya Saya kira ini memang satu hal yang tidak bisa dihindari ya Pak Keterkejutan masyarakat khususnya orang tua Dimana kalau selama ini ya menyerahkan ya urusan pendidikan pembelajar itu ke sekolah Iya Sekarang mau tidak mau mereka harus ikut berperan Karena kalau tidak ya tidak jalan Tidak ikut, iya betul Dan itu tentu saja karena tidak biasa Dan itu semacam tuntutan Sementara mereka juga kan kesibukannya juga Iya Ada kesimpangan Jadi saya kira itu wajar Apabila, eh apa, eh Lumar apabila itu terjadi Tetapi memang harus ada upaya Supaya itu tidak sampai nanti terjadi kekerasan terhadap anaknya Iya, iya betul, betul, betul Tapi apakah anda khawatir kita Bu ya Karena memang ini kan guru adalah profesi Guru punya apa namanya Harus memiliki latar belakang pengetahuan dan keterampilan untuk menjadi seorang guru yang profesional Betul Kemudian yang jadi masalah apakah tidak khawatir kita Nanti banyak konsep-konsep yang Yang keluar gitu loh Tidak sesuai dengan konsep aslinya gitu Maksudnya kalau Ya misalnya dia mengajar bagaimana cara mengajar Mengajar bilangan atau yang lain-lainnya Nanti diajarkan dengan cara-cara yang menurut Menurut mereka saja kan Kalau kita kan dikurukulum kan sudah diatur Sesuai dengan ada dari psikologinya Kemudian macam-macam ya Ya itulah memang diperlukan peran Tetap di guru ya Ya betul peran guru memang Nggak bisa Iya Mungkin kalau untuk perguruan-perguruan tinggi Hanya membantu bisa orang tua Jadi harus ada kerjasama antara orang tua dengan orang tua Iya Kita bayangkan kalau diberi pada pendidikan anak usia dini ya Kemudian pendidikan dasar Mereka-mereka terpisah Tidak ketemu dengan guru Kemudian ketika penyajian materi berkaitan dengan konsep Ini jadi masalah gitu ya Tapi dengan keadaan seperti ini Kalau misalnya ini terus berlangsung Apa yang bisa terjadi kira-kira menurut ibu? Maksudnya terus berlangsung yang Iya Anggir Sampai demi 19 tau-tau ada gelombang Ini kan ada informasinya ada gelombang kedua Mungkin ada yang lain-lainnya Dan yang kita harapkan tentu tidak ada Pandemi gelombang yang lain-lainnya gitu ya Iya Itulah makanya penyesuaian-penyesuaian akan selalu dilakukan ya Pak Iya Penyesuaian-penyesuaian terus-menerus ini Menyikapi kondisi yang Pembelajar dari rumah mulai bulan Maret ya Pak ya Ini kan sudah baru saja keluar SKB 4 Menteri Terkait dengan persiapan untuk Pembelajaran tatap muka Mulai semester genap nanti Januari Walaupun itu bukan berarti disuruh ya Oleh pemerintah tetapi dalam maknanya Kementerian membolehkan Pembelajaran tatap muka itu dilaksanakan Keputusannya itu diserahkan kepada Orang tua Pemerintah daerah maksudnya Pemerintah daerah Dan pemerintah daerah Tentunya juga mempertimbangkan berbagai hal Iya Terkait kondisi di daerahnya Jadi Kita lihat saja nanti Bagaimana Masing-masing pemerintah daerah Dinas pendidikan Dan sekolah Ini menyikapi Kondisi yang kita hadapi Iya Untuk yang 2021 ya Bu Kembali lagi Bu Kita sesuai dengan tema kita Guru dari masa ke masa Kalau kita ingat di era-era sebelumnya Bahwa dia kurang-kurang di bawah Mungkin di bawah Di era-era di reformasi Sebelumnya Bahwa guru ini kan Mulai dikatakan Punya peran yang sangat besar Bahkan Kadang-kadang tindakannya pun juga Sangat Bahasanya mungkin keras gitu ya Karena dia membentuk Menjaga Supaya anak-anak bersangkutan Itu anak disiplin Tapi kalau sekarang kan Kebalikan Ya Lebih banyak Peran guru ini adalah Sebagai seorang teman Sebagai pendamping Dan seterusnya Sehingga Kalau misalnya Terjadi misalnya Ada tindakan Yang di luar batas Atau mungkin ada Berlaku guru yang memukul Dan seterusnya Mereka melaporkan ke polisi Iya kepolisian Karena memang melanggar Undang-undang Gimana menurut ibu? Iya Saya rasa itu Karena Di zaman sekarang Sudah serba terbuka ya pak ya Iya Dan lagi pula Sudah ada Artinya Pengendalian itu Dengan adanya badan-badan Seperti Ada Komnas HAM Ada Yang apa Yang menangani Kementeriannya juga Bahkan ada Kementerian menangani Iya Apa Untuk Pelindungan Dan Dan anak Jadi Ini Saya kira Karena sekarang Sudah eranya serba terbuka Ya ini Orang Orang tua Ini Menganggap Ini suatu hal yang Apa namanya Kesempatan ya Apabila ada halal yang dianggap Melanggar Ini Kemudian Memanfaatkan Memanfaatkan Jalur hukum Memanfaatkan Untuk Mempolisikan Guru Jadi Ya Memang Kalau menurut saya sih Harus terus menerus Dibangun Konsep Ya di masyarakat Maupun di pendidik Jadi Satu di pendidik Itu ada Sekarang ada islah sekolah rahma anak Jadi pendidik Memang harus Di Apa namanya Ditanamkan Bagaimana cara memperlakukan Anak Yang Secara psikologis Itu tidak merosak Di sisi lain Di sisi lain juga Dari segi Masyarakat Orang tua Itu juga harus diberikan Pemahaman Pemahaman tentang Bagaimana mendidik Ya Ada kalanya Memang Harus bersikap tegas Harus bersikap Keras Dan itu tidak bermaksud Ya Jadi memang Kerjasama Pemahaman Dari Kedua belah pihak Ini memang harus Dilakukan Ya Bu Beberapa Waktu yang lalu Juga pernah kita dengar Atau dua Satu satu Dua tahun yang lalu Bahkan guru kita Kena pernah kena pukul Dan macam-macam ya Kena pukul Kemudian dipolisikan Ada yang dibawa senjata tajam Ya Bahkan Ada juga yang terjadi Memang terjadi pemukulan Dalam satu Keluarga gitu Tapi untuk menjawabnya Nanti kita setelah Rehat Jangan lupa Tiper أن Ber day Jangan lupa Desen En Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa tenha Angg付 Ins 스� ê Jangan lupa Cont Kliska Terima kasih telah menonton